Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Kanser, selamat datang di channelku Kanser, ayo kita berbicara tentang Malaikat Penjaga Orang sekarang mengenalnya dengan Spirit Guide Spirit Guide Malaikat Penjaga Kalau secara umum bahasa Indonesia Malaikat Penjaga Bahkan di beberapa daerah Mungkin punya sebutan yang berbeda Seperti di Jawa Orang-orang mengenal dengan Malaikat Papat Atau Sedulur Papat Ada empat Malaikat yang dipercayai menjaga diri manusia Mungkin di daerah-daerah Indonesia ini banyak Suku-sukunya Mungkin di setiap daerah mereka punya istilah-istilah yang berbeda Bahkan dalam setiap agama mereka juga punya istilah yang berbeda Tentang Malaikat Penjaga Jadi Kanser selama Apapun ya agama kamu Selama kamu seorang manusia Ada Malaikat Penjaga di dirimu Ada Malaikat Penjaga Lalu kamu bilang Gak ada Kamu gak ada Kok dia ada No ya Sebenarnya ada Hanya kamu Hanya kita Ya sebagian dari kita yang belum terhubung Ya dengan mereka Tebalnya nafsu Membuat kita belum terhubung dengan mereka Oke Jadi kalau kamu udah mampu menghubungkan diri dengan mereka Kanser Kamu bisa ya Kapanpun Kalau dalam istilah Apa ya Namanya ini Channeling Ya Istilah modern sekarang Orang-orang bilang Channeling Menghubungkan diri Berinteraksi Oke Meminta Petunjuk Ya Mereka akan duduk Bermeditasi Atau berzikir Mereka akan terhubung Ya Baiklah Kanser Jadi rugi sekali Ya Kalau tidak terhubung dengan mereka Jadi Kalau saya Percaya Malaikat Penjaga adalah Suatu energi suci Ya Dengan getaran yang sangat positif Sangat suci bahkan Saya bilang Oke Yang bersifat Membantu kita Di dalam kehidupan dunia ini Ya Jadi energi suci ini ya Bahkan ya Dari garis leluhur kita Ya Yang punya energi Energi positif Kalau kamu jernih Kamu bisa menghubungkan diri dengan mereka Oke Sehingga mereka bisa Memberi panduan-panduan Atau Apa ya Petua-petua Ya Untuk kamu mengambil langkah apa Agar terhindar dari Sulitnya Beratnya Perjalanan dalam kehidupan dunia Oke Kanser Agar selalu lurus Ya Ayo kita lihat Malaikat Penjagamu Kanser Kanser Oke Wow Ada dua Saya butuh tiga Tadi ya Kanser Ya Di sini saya melihat Energi mereka Ketik Wah Ini banyak loh Terbuka atau bagaimana ini Oke Kita tutup aja Temperance ya Kanser Lihat lah ya Energi mereka Ini energi mereka Kanser Ketika kamu mampu menghubungkan diri kamu dengan mereka Ketika kamu mampu Mendengar ya Apa ya Melakukan interaksi dengan mereka Atau menyatu dengan energi mereka ya Ini energi mereka Ya Saya lihat ada Energi yang akan membawa kamu pada Pencapaian-pencapaian dunia kamu The world itu ya Apapun target-target kamu di dunia Itu mudah-mudahan tercapai Ya Terkendali Saya lihat ya Kamu punya power untuk mengendalikan diri kamu Di sini Membawa kamu pada Peluang-peluang baru Awal Langkah-langkah awal yang baru Segala hal Kesempatan-kesempatan baru Oke Memang di sini ya Ada energi yang Untuk kanser ini Ada energi yang sedikit Apa ya Sedikit liar ya Namun ini diperlukan Ini seperti ini loh Kartu ular di dalam lenorman saya Energinya Ya Energi yang power sekali Yang ketika kamu tidak mampu mengendalikan Justru akan merusak kamu Ya Tetapi ini energi yang sangat berguna sekali Oke Terutama untuk spiritual Jadi kanser ini punya Garis spiritual yang baik Saya lihat Ya Tuh akan Untuk mencapainya di sini Untuk mencapai mereka Ya Untuk Bisa terhubung dengan mereka Kanser dikatakan di sini Kamu harus selaras Seimbang Oke Dari dalam batin sampai luar Dalam batin itu selaras Seimbang gimana Dalam batin itu selaras Dan seimbang Harmoni Ya Harmoni Akal dan pikiran kamu Itu harus balance Ya Orang sering bilang Jadilah seimbang Apa yang seimbang Perasaan dan hati Dan perasaanmu Dengan akal pikiran kamu Ya Karena kerja akal dan pikiran itu Setiap saat Dia bertengkar Ya teman-teman Dalam kehidupan dunia Ya Tanpa kamu sadar Itu kejadiannya Akal dan hati itu Ribut terus Ya Ini dua Ini dua Ini yang selalu membuat kamu Galau Selagi mereka belum Punya titik temu Contoh apa Contoh Ayo kita lihat contohnya Contoh ketika kamu Berada dalam hubungan toksik Ini contoh ya teman-teman Banyak contoh sebenarnya Saya ambil yang satu ini Em Hatimu melekat sekali Ya Cinta berat menurut kamu Kamu akan merana Kalau berpisah Sementara akal Akan berkata Kanser lepaskan Ini tidak baik Ini menghambat kamu Kanser dia menyakiti kamu Kanser kamu harus melepaskan Ini tidak sehat Tetapi hati tidak mau tahu Saya suka Hati mencengkram Akal memerintah untuk melepaskan Ya Belum ada titik temu Titik seimbang adalah Ketika kamu Artinya bukan seimbang ya Harmoni di dalam diri Karena keseimbangan itu lain lagi Teman-teman ya Kamu tidak mendengar akal Dan tidak mendengar Perasaan Ya Titik Amannya adalah Ketika kamu menjadi harmoni Apa yang dikatakan akal Hatinya oke Gitu Ya Itu harmoni di dalam diri Itu yang diminta Oke Jadi Harmoni Harmoni di dalam diri Ya Harmoni Tidak ada ribut-ribut Jadi yang bikin ribut itu Ya itu Akal dan hati Ya Lalu kalau titik Ini Keseimbangan ya Titik keseimbangan itu dimana Itu kesadaran yang sudah bangun ya Kamu tidak lagi dipermainkan akal Dan ya Tidak lagi dipermainkan oleh Hati kamu Ya Ada satu kesadaran di dalam diri Manusia Yang disitu Kita tidak lagi Dipermainkan Ya Tidak diperbudak oleh akal pikiran Dan tidak dipermainkan perasaan Itu titik keseimbangan Oke Titik nol Orang bilang ya Jadikan ser Ya Jadikan dirimu seimbang Agar kamu bisa terkoneksi dengan mereka Ya Jadi kalau kamu merintih Kenapa ya Saya selalu gagal dalam hubungan Kenapa saya selalu gagal dalam pekerjaan Segagal dalam ini Itu Ini itu ya Cancer hubungkan diri Dengan malaikat penjagamu Oke Hubungkan dirimu dengan malaikat penjaga kamu Jadilah selaras ya Jadi harmoni Harmonikan di dalam diri kamu Cancer Energi mereka baik sekali Ada energi satu Energi yang liar Ya Seperti kalau saya mau menggambarkannya Ini Energinya seperti kartu ular Di kartu ini saya Lenorman Ya Energi yang sangat bermanfaat Untuk kita di dalam kehidupan dunia ini Oke Ini energinya api Saya lihat ya Namun hati-hati Justru akan membakar kamu Ketika kamu tidak mampu mengendalikannya Ya Tapi kamu akan terang benderang dengan energi ini Ya Itu energi Salah satu energi mereka Cancer Ini ya Ada energi Yang membuat kamu Mampu mengendalikan diri kamu Punya kekuatan Kehendak Ini para cancer Terlihat lemah ya Sebenarnya energi kuatnya ada Ada Tapi sebagian belum terhubung Oke Spirit guide Ya Malaikat penjaga Malaikat penuntun Ayo kita lihat Kondisi cancer Itu cancer ya Kamu punya garis spiritual yang baik Saya bilang Garis spiritual yang baik Ya Kamu akan mencapai kemerdekaan jiwa Sebenarnya Keberuntungan dalam kehidupan dunia Ini boleh saya katakan Dalam materi juga Ya Kalau kamu terhubung dengan mereka Oke cancer Jadi cancer Ayo mulai Ya Mulai menghubungkan diri kamu Dengan Dirimu yang lebih tinggi Ya Yang disini kita katakan Spirit guide ya Ada empat energi Di dalam diri yang Sebenarnya setiap saat Ingin memandu kita Ya cancer Lihatlah cancer ya Sebagian kamu ini Tidak penuh Tidak sepenuh hati Orangnya gak percaya diri Orangnya Gugupan Oke Namun cancer punya bakat Spiritual yang baik Saya lihat dari sini Ya Kenapa ini Tidak Gugupan orangnya Tidak Apa ya Seperti tidak punya power Ada Energy power mu disini Ya Kalau kamu terhubung Oke Lihat Ini semua pencapaian dunia Akan kamu pegang Saat kamu terhubung Dengan mereka Terutama Keberuntungan Dalam keuangan Atau Materi Oke cancer Ya Ini energi Dari spirit guide kamu Dari malaikat Penjaga kamu Maka jadilah seimbang Ya Jadi orang dalam meditasi itu Mereka Belajar Menyeimbangkan diri Belajar Mematikan Perasaan Dan pikiran Ya Tidak mendengar Pikiran Tidak mendengar Perasaan Ya Ini disini Tidak semua yang Bermeditasi Atau Melakukan Zikir Nol diri Jadi saya sulit Menerangkan Ya Kalau kamu memang Terhubung Kamu bisa setiap saat Menghubungi mereka Duduk Ya Kalau sebagian yang Dengan cara meditasi Mereka duduk Meditasi Dan mereka akan Berusaha Mengkoneksikan diri Dengan Para malaikat mereka Oke Kalau yang berzikir Mereka akan mungkin Melakukan sholat dulu Lalu zikir Dan mereka mulai Menghubungkan diri Meminta Panduan Panduan Karena spirit guide Itu malaikat Pemandu Memandu jalan kita Oke Cancer Ayo Mulai Saya rasa Dalam Setiap agama Juga Mengajarkan kita Untuk menuntun kita Bertemu dengan Malaikat penjaga Atau bertemu dengan Katakanlah Jati diri kita Yang lebih tinggi Ya Jadi Cancer Sudah saatnya Kita memulai Agar hidup kita Di dunia ini Langgan Oke teman-teman Kalau mau bercerita Bagaimana cara Mungkin disini Saya melakukan Zikir nafas Atau meditasi Sebenarnya sama Prosesnya sama Programnya Secara kerjanya sama Namun disini Tidak semua Yang melakukan Meditasi Mungkin kamu harus Ini ya Memulai belajar Jadi saya sulit Harus memulai Dari mana Ya mungkin Pada suatu hari Nanti saya akan Membuat video Tentang itu Oke Baiklah Cancer Teman-teman Ya Ayo hubungkan Diri kamu Dengan malaikat Penjaga kamu Ya mungkin Ini saja Dari saya Semoga ini Jadi bacaan Yang bermanfaat Memotivasi Dan menginspirasi Cancer Mungkin ini saja Yang merasa Tidak cocok Ambil yang baik Atau harus Melakukan Personal reading Saya Nuzidira Aisyah Yang baru mampir Jangan lupa Like dan subscribe Salam dari Kukanser Sekian dan terima kasih Daaah